Masih berkaitan dengan asli bumi nih, minuman yang satu ini bisa jadi solusi diminum saat cuaca lagi panas loh Femmes Bleh bikin seger tenggorokan nih Kenalin ya, ini namanya es daun jati Weits, jangan bingung gitu dong Indonesia yang beriklim tropis emang dikenal memiliki segudang jenis daun Bahkan daun jati ini sudah digunakan sebagai campuran makanan sejak lama Jadi Femmes, sari pati daun jati diambil sebagai pewarna minuman khas blora Biasanya sih, daun jati ini juga digunakan dalam proses pembuatan gudeg untuk memberikan warna merah kecoklatan Sebelum diolah, potong daun jati Femmes Sebaiknya pilih daun jati yang masih muda untuk menghindari bulu halusnya Soalnya bulu halus ini bisa menyebabkan gatal di kulit Femmes Ciri lainnya, bisa dilihat dari warna daun yang hijau muda dan teksturnya tidak terlalu keras Setelah di blender, saring untuk memisahkan air dan ampasnya Biar rasanya makin mantap, beri pemanis Biar manis kayak kamu Femmes Terus, tambahkan santan Kabarnya sih Femmes, santan mengandung kolesterol Enggak kok, itu cuma mitos Kandungan lemak jenuh dalam santan cuma 21 gram per 100 gram Tapi, santan hanya disarankan untuk dikonsumsi hanya 1.4 sampai setengah cangkir aja Kalau berlebihan, santan justru bisa menyebabkan obesitas Udah jadi nih Femmes, bukan cuma segar Es jati ternyata punya banyak manfaat Kandungan daun jati bisa mengombati cacingan, perawatan kulit, mempercepat penyembuhan luka Sampai merangsang pertumbuhan rambut Mantap deh!